Intro Assalamualaikum sob Dengan memadukan desain nuansa modern dan etnik Menghasilkan desain yang elegan namun simple Dan gak membosankan lebih terjangkau dalam pembiayaan Dengan estimasi biaya 150-180 jutaan Seperti apa sih desain rumah yang dapat kalian wujudkan? Terima kasih telah menonton! Intro Oke bagi yang mau menggunakan jasa kita Boleh langsung aja order desain via Shopee Linknya ada di deskripsi Dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu ya Boleh tanya dulu via WA WA nya juga sudah ada di deskripsi juga Dan bagi teman-teman yang mau request gratis Boleh silahkan langsung aja tulis di komen Siapa tau salah satu dari kalian beruntung dan terpilih Oke pertama coba kita bahas dari exterior Konsep dasarnya rumah modern Tapi coba kita balut dengan berbagai material etnik Seperti bata espos dan kayu Intro Dan yang paling menonjol Kesan etniknya tentu ada di teras Yang mana teras pada rumah ini kita fungsikan sebagai area tamu Intro Sedangkan bentuk atap pada rumah indoknya adalah atap tipe pelana Dengan lubang pada sisi samping Dan kita tutup dengan solar flat sebagai indoor garden Untuk sumber pencahayaan area tengah Intro Sedangkan untuk atap tipe pelana Setelah kita gunakan atap gavelum Hal ini bertujuan untuk menekan biaya Intro Sekarang kita berdiri di halaman Dengan luas lahan 7x16 meter Kita sisakan space carpet dan area penghijauan di halaman rumah Oke sob Sekarang coba kita melangkah ke dalam Intro Pada area pertama kita disambut oleh Ada sebuah ruang keluarga yang sangat simpel Dengan satu lajur sofa dan TV table di depannya Area ini adalah area open space yang nyatu dengan ruang makan dan dapur Serta ada sebuah indoor garden sebagai penyegar area dalam rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Oke sekarang coba kita masuk ke kamar utama Untuk kamar utama ini bernuansa simpel estetik dengan wallpaper sebagai pembercantik ruang Intro Selanjutnya coba kita masuk ke kamar mandi Untuk kamar mandi ini berukuran 1x3 meter Dengan 1 buah kloset dan 1 buah shower Area berikutnya coba kita melakukan Kita melangkah ke kamar anak Pada kamar anak ini posisi jendela kita hadapkan ke area outdoor bagian belakang Sedangkan untuk area cuti jemur kita masih bisa memanfaatkan Dan sebes terbuka di area belakang rumah Oke sekarang kita bahas biaya Rumah ini berukuran 6x12 meter dengan luas bersih 55 meter persegi Yang kita pergerakan biaya bangunnya sebesar 150-180 jutaan Tentunya semua tergantung lokasi, harga bahan lokal, dan skillet tukang Oke sob, saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini Semoga bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bagi yang mau menggunakan jasa kita Boleh langsung aja order desain via shopee Linknya ada di deskripsi Dan sebelum order boleh tanya-tanya dulu ya Boleh tanya dulu via WA WA nya juga sudah ada di deskripsi juga Dan bagi teman-teman yang mau request gratis Boleh silahkan langsung aja tulis di komen Siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih Sampai jumpa di video selanjutnya